Mengulas peristiwa laka selama sepekan ini mulai dari kecelakaan kereta api dohu dan bus harapan jaya di Tulungagung sekelopok klub sepeda motor supermoto yang masuk ke dalam wilayah jalan tol dan kebakaran bus pariwisata di Pandaan Malang Pertama, sebuah bus pariwisata terbakar di kilometer 6800A tol Pandaan Arah Malang Minggu 6 Maret 2022 pagi Informasi yang dihimpun, seluruh penumpang bus pariwisata PO Al Mubarak bernomor polisi K1670EW tersebut selamat dan berhasil dievakuasi saat bus terbakar Tidak ada korban atau korban di hil, semua penumpang berhasil menyelamatkan diri Hanya beberapa penumpang mengalami shock, kata kasat PJR Polo dan Jatim AKPB Dwi Sumrah Hadi saat dikonfirmasi Peristiwa laka yang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Antara kereta api Doho dengan bus harapan jaya, terjadi pada Minggu 27 Februari 2022 Sekira pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Barat Sebanyak 4 korban tewas di lokasi kejadian dan 1 orang meninggal dunia di RSUD Dr. Iska Tulungagung Kapolres Tulungagung AKPB Handono Subyakto menjelaskan Korban sudah dievakuasi dari lokasi kejadian Selain itu ada 14 korban luka-luka, baik luka ringan hingga luka berat di RSUD Dr. Iska Terang Handono saat meninjau lokasi kejadian Minggu 27 Februari 2022 Sekelompok pengendara supermoto yang viral melewati jalan tol di Jakarta pada Senin 28 Februari 2020 Atas nama dilansir dari wargajakarta.id Kejadian ini terjadi pada Sabtu 26 Februari 2022 Pukul 2 lebih 29 waktu Indonesia Barat Para rombongan supermoto masuk dari Jalan Penghubung Tol Pertigaan Pasar Jakung, Jakarta Timur Dan dikeluar di Oprem Kelapa Gading Dari video viral itu kemudian Subdit Kak Kumpul Dametrojaya membentuk tim dan satgas khusus Untuk berdolusuri mengecah dan penyelidikan serta survei lokasi jalan tol yang dilalui para pelanggar Poli juga beriksa beberapa saksi untuk mencari para pelaku Di atas juga beriksa seluruh CCTV yang dilitasi rombongan supermoto Setelah cukup bukti kami panggil salah satu pedanggung jawab klub otomotif supermoto Dan hari ini telah hadir memenuhi panggilan sadar dan sukarela di Subdit Kak Kumpul Dametrojaya Memberi keterangan dan klarifikasi jelas Jamal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!